Terdengar suara ledakan di lokasi penggerbakan terduga teroris di wilayah kawasan Megaregensi, Jekarang, Bekasi, Jawa Barat, Presiden 29 Barat 2021. Kedatian demikian, polisi menyebut belum diketahui pasti penyebab ledakan yang terjadi pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat tersebut. Dilansir oleh Kompas.com, berdasarkan patawan dari Kompas TV, asap berwarna putih mengepul dari dalam rumah dengan gerbang biru yang diamankan oleh Densus 88 Anti-Terror Polri. Polisi menyebut ledakan menyebabkan warga terkejut dan sempat panik. Namun, pihak kepolisian saat ini telah berhasil mengatasi situasi di lapangan. Diketahui sebelumnya polisi mengamankan sejumlah bom rakitan dan bom siap ledak dari penggerbakan tersebut. Namun, belum diketahui apakah ledakan yang terjadi itu terkait dengan temuan bahan baku peledak dan bom rakitan di lokasi. Sebagai informasi, Polri pada hari ini melakukan penggerbakan di dua lokasi. Lokasi pertama yakni Jalan Raya Jondet No. 1, Kelurahan Balikambang, Kejamatan Keramajati, Jakarta Timur. Lokasi kedua yakni Bengkel Sinergi Motor, Jalan Raya Jekarang, Jiwa Rusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!